Pesantren mengundang Roky Gerung berbicara logika, berbicara akal sehat. Saya kira kolbu itu adalah terminologi Quran, penjelasannya harus dia cari di Quran. Dia tidak sama dengan akal sehat, versi Roky Gerung seperti yang saya baca selama. Saya sebutkan, memang betul saya sebutkan itu, saya terangkan ya. Agama memang tiba pada mereka yang tunggu. Pak Zainal, tenang dulu Pak Zainal. Agama Islam tiba, saya terangkan realitasnya ya. Realitasnya, Nabi Muhammad membawa Islam pada kaum jahiliah. Pak Zainal, silahkan duduk dulu. Nggak, 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 Anda silahkan duduk. Saya moderator di sini, Anda duduk. Saya kalau pembicara aja, Anda sudah saya debatin juga. Soal Roky tidak cocok Anda di pesantren, karena ini bicara akal sehat, sementara pesantren tidak bicara tentang akal sehat. Saya moderator, Anda duduk. Saya moderator, Anda duduk. Anda berdebat sama saya. Anda berdebat sama saya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, saya bahagia sekali nih ketemu Bang Roky malam ini, karena sudah lama saya mengikuti berbagai cerama beliau di YouTube. Nama saya Zainal. Saya sebenarnya tadi sore baru tahu ada acara di sini, justru diberitahu anak saya yang kuliah di Jogja. Kemudian oleh kawan-kawan lewat WA tadi. Jadi saya tertarik karena saya melihat banyak keanehan. Keanehan pertama itu adalah pesantren mengundang Roky Gerung berbicara logika, berbicara akal sehat. Tadi, Bang Roky menyampaikan beberapa terminologi. Ada akal sehat, ada kolbu, ada dan sebagainya. Saya kira kolbu itu, Bang Roky, itu adalah terminologi Quran. Dan konsistensi logikanya, penjelasannya harus kita cari di Quran. Dia tidak sama dengan akal sehat, versi Roky Gerung seperti yang saya baca selama. Kolbu, kalau kita bicara al-Quran, hasilnya adalah unu al-bab. Yang berbeda dengan rasionalisnya Bung Roky Gerung, yang menurut saya lebih dekat ke Deskartes kalau saya lihat. Satu. Keanehan yang kedua soal pada tema, saya tidak tahu siapa yang membuat tema ini. Bagaimana kita bicara akal sehat, kaitannya dengan pilkada. Bagi saya itu dua terminologi yang kontradiksi, kontradiksi intermedis. Saya tidak pernah melihat ada realitas pemilu yang rasional. Tidak ada. Di mana? Di planet bumi ini tidak pernah ada pemilu yang rasional. Mau pilkada, mau pilkada di Amerika sekalipun. Tidak ada. Karena saya kira memang momen seperti pilkada adalah momen yang paling potensial menyebabkan orang kehilangan rasionalitas. Soal etika, saya juga bingung kalau kita mau berbicara etika sebab sejak kapan moralitas terwadahi dalam politik Indonesia? Saya belum melihatnya. Itu yang kedua. Dari sini saya coba agak sedikit melebar, kaitannya dengan pemilu dan demokrasi seperti yang saya coba mereview apa yang Bung Roki pernah sering sampaikan dalam berbagai cerama di kanal Youtube. Saya pernah mengikuti, mendengarkan cerama Bung Roki di satu kelas filsafat membahas tema tentang agama dan demokrasi. Saya ingat waktu itu dan saya menulis tentang itu. Bung Roki mengatakan bahwa demokrasi itu adalah permainan orang-orang pintar. sementara agama itu adalah permainan orang-orang diperuntukkan untuk orang-orang bodoh. Kenapa? Karena agama itu mencari kebenaran ke belakang. Sementara demokrasi itu kebenaran ke depan dengan argumentasi yang kontestable. Sementara agama itu bentuk primitifisasi. Bahkan Bung Roki mengatakan bahwa agama itu adalah deying yang gagal berevolusi. Jadi ini sekaligus menegaskan tadi soal akal sehat dengan kolbu. Itu beda. Itu satu. Jadi, Sakira itu juga apa ya? Bagi saya problem epistemologi juga. Karena apa? Demokrasi itu sendiri dibangun dari satu asumsi yang sesat sebenarnya. Demokrasi mengandaikan semua orang paham apa yang terbaik bagi dirinya. Sehingga diberi otonomi untuk menentukan pilihan sendiri. Di mana realitasnya itu? Tidak ada. Bung Roki ini kan orang yang paling sering mendungu-dungukan orang. Artinya, kedunguan itu realitas. Terus bagaimana kita bisa rasionalisme pada demokrasi? Itu tidak mungkin bagi saya. Saya kira itu tadi yang saya ingin sampaikan. Saya kira memang tadi saya tegaskan kembali bahwa antara pesantren dengan Bung Roki itu saya anggap aneh karena punya lompatan paradigmatik yang sangat jauh sebenarnya. Orang-orang pesantren ini percaya bahwa penggara perubahan itu adalah ruh. Sementara Bung Roki mendalilkan perubahan itu justru pada pola-pola produksi dan distribusi. Jadi bagi saya itu memiliki lompatan. Ini keanehan. Ini keanehan yang ketiga. Satu kali lagi, terakhir. Saya kira Bung Roki juga keliru membangun logika tentang income per kapita. Saya kira Bung Roki tidak cukup paham soal itu. Income per kapita tertinggi di Asia Tenggara ini adalah Brunei Darussalam. Tetapi dia negara yang paling miskin. Sementara soal utang, sebentar, sebentar. Sementara utang, utang yang terbanyak itu, kalau kita bandingkan dengan PDB, itu justru adalah pada Singapura, Singapura itu lebih dari 100% dari PDB-nya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Saya kira. Sebentar ya, kita di alokal sehat ya. Iya. Pak Zainal dari mana Pak? Saya Pisonaris Kahmin. Oh, Kahmin. Alumni. Oke, terima kasih ya. Ada dosen. Saya mulai menerangkan ulang ya, yang dari belakang, yang terakhir. Saya tidak membandingkan Singapura dengan Indonesia. Saya bandingkan Malaysia dengan Indonesia. Kan kalau Anda kritik, Anda mesti ucapkan, saya salah membandingkan Indonesia. Gini, saya terangin ya. Kan konteksnya, saya bilang, yang akan bersaing bonus demografi Indonesia dan Malaysia Oleh karena itu, saya pakai data Indonesia dan Malaysia. Kecuali Anda bilang bahwa, Pak Rocky salah, karena pendapatan per kapita Malaysia itu adalah 17 ribu. Tidak. Tetap 13 ribu. Tapi kan Brunei 17, saya tidak bicara Brunei, saya bicara Malaysia. Iya. Iya, 30 ribu. Kalau saya pakai data Brunei, saya pakai data Malaysia. Right? Oke, yes. Satu hal itu. Yang kedua soal, apa tadi ya? Halo? Yes. Semua pemilu di negara Benelux, mendekati sempurna. Karena tidak ada fraud, tidak ada corruption. Anda pergi ke Finlandia. Dasarnya adalah indeks korupsi. Kan kita ukur kekotoran politik pada korupsi itu. Indeks korupsi di Finlandia, 98. Artinya, cara membaca indeksnya. Kalau indeks korupsi di Finlandia, 98. Di Indonesia, 37. Bacanya begini. Di Indonesia, dari 100 orang, tinggal 37 yang jujur. di Finlandia, dari 1 orang, 98 jujur. Anda pergi, ke Butan, 100%. Karena itu, pintu di Butan itu, tidak pernah ditutup. Tidak ada yang mau mencuri di situ. Oke. Jadi, perbandingan itu, saya maksudkan, supaya kita mendekati Finlandia, supaya kita mendekati Singapura, mendekati Amerika. kan begitu yang saya terangkan. Jadi, enggak ada yang sempurna. tapi kita, jangan bikin, makin tidak sempurna. That's the logic. Bagaimana misalnya, kalau dua minggu depan, indeks korupsi kita, tinggal 32. Itu tidak membuktikan, bahwa, tidak ada negara yang, sehat. demokrasi ya. Pak Jenal, sebentar, biar Pak Rok. Gini-gini ya. Kan tadi, Anda menerangkan, tidak ada negara, yang betul-betul, sempurna. Tidak korup. saya terangkan, pelan-pelan ya. Pertama kali, kita belajar demokrasi, dari Republik, Atena. Bagaimana demokrasi di Atena dilakukan? Perhatikan ya. Di situ, tidak ada kompetisi. Di Atena, anggota DPR itu, diundi. Kalau Anda terundi, semua kita setuju, Anda pergi ke DPR. Karena prinsipnya adalah, semua warga negara, punya kesetaraan kejujuran, kesetaraan etis. Jadi dari awal demokrasi, justru mengandalkan, kejujuran manusia. Salah data. Awal demokrasi adalah, prinsip, primus inter pares. Hanya boleh diundi. Kalau saya malas, jadi anggota DPR, diundi aja tuh. Dia yang terpilih. Saya percaya, dia akan mewakili saya. Kalau Anda terundi, semua kita percaya, Anda akan, mewakili kita. Ya, saya ngerti itu. Bahwa akhirnya ada kompetisi. Tetapi, genealogi dari demokrasi adalah, asumsi bahwa, semua orang jujur. Ada ketidakjujuran. Deception. Ya memang itu. Prinsip dalam demokrasi, bukan, pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Prinsip demokrasi, di awal adalah, the government of reason, through the government, by the people. Pemerintahan akal, melalui pemerintahan orang. Itu dasarnya tuh. Oke, tiga kesalahan ya. Satu lagi yang terakhir, soal kolbu. Sebagai sesama, ulul albab. Saya terangkan tadi bahwa, Eropa itu hanya mengenal, reason dan passion. Maka saya tambahkan, Islam, punya fakultas sat, ketiga, namanya kolbu. Terus anda simpulkan, saya samakan kolbu dengan, Lalu justru saya tambahkan, kualitas ketiga. itu maksudnya. Saya sebutkan, memang, betul saya sebutkan itu, saya terangkan ya. Oke, sekarang, agama, memang, tima, pada mereka yang dumu. Tidak mungkin, nabi-nabi itu, membawa keyakinan baru, kalau disitu, udah ada peradaban. Pak Zainal, tenang dulu Pak Zainal. Agama Islam, tiba, saya terangkan realitasnya ya. realitasnya, nabi Muhammad, membawa Islam, pada kaum jahiliah. Oke, oke, sudah cukup ya Pak Zainal ya. Tidak. Pak Zainal, silahkan duduk dulu. Tidak, 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 Anda silahkan duduk. Saya moderator di sini, Anda duduk. Saya moderator, jadi, saya, saya, kalau saya pembicara, saya, kalau pembicara saja, Anda sudah saya debatin juga. Soal, Rocky tidak cocok Anda di pesantren, karena ini bicara akal sehat, sementara pesantren tidak bicara tentang akal sehat, Anda bilang. Salah. Surah, ayat pertama yang turun dari Quran, apa? Islam mengajarkan tentang ikhla itu, tentang ilmu pengetahuan. Jadi, akal sehat itu diperlukan dalam agama. Jadi, pesantren mengundang, pesantren mengundang ini, karena mereka, memang ini akal sehat mereka. Saya moderator, Anda duduk. Saya moderator, Anda duduk. Anda berdebat sama saya, Anda berdebat sama saya setelah ini. Di luar forum ini, kita ketemu, kita berdebat. selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.